Penetapan PSBB bagi Kota Manado maupun Sulawesi Utara masih menjadi polemik. Antara Gubernur Sulawesi Utara maupun Wali Kota Manado mempunyai pendapat berbeda terkait hal ini. Kepada Kompas TV, saat melakukan penyeluruhan bantuan di tiga pulau kecamatan Bunaken Kota Manado Senin pagi, Gubernur Oli Dondokambe mengatakan, Pemprov terus mendorong Kabupaten Kota untuk mengajukan PSBB ke Kementerian Kesehatan RI. Namun, pertimbangan PSBB tersebut haruslah memenuhi sejumlah kriteria, seperti kesiapan dan kemampuan daerah serta sektor pengawasan. Khusus untuk Kota Manado, menurut Oli Dondokambe, Wali Kota Manado telah menyedorkan usulan pertimbangan PSBB melalui Pemprov, namun usulan PSBB itu dinilai belum memenuhi syarat. Saya kira kita sudah koordinasi seluruh kepala daerah, baru minta PSBB itu Kota Manado. Tetapi kan hanya minta PSBB, rencana Kota Manado melakukan PSBB seperti apa, tidak ditil, diserangkan, apa cara penanganannya. Percuma kita bikin PSBB, terus tidak ada tim pengawasan. Kan buat apa? Ya, Pemerintah Kota kalau dia minta PSBB, dia harus ditil kesiapannya. Ya kan, kesiapan aparat, pengawasan, dan segala macam, harus kita minta PSBB. Ditambahkan Gubernur Oli Dondokambe, Pemprov sendiri masih melakukan kajian matang untuk mengusulkan PSBB karena di sejumlah daerah dibolang mengondoh dan kepulauan masih aman dari virus corona.